Hari ini kita bisa mendengar sesuatu yang disebut Multifactor Authentication atau MFA. Multifactor Authentication adalah metode yang membutuhkan penggunaan untuk memberikan 2 atau banyak faktor authentication. Kita juga bisa mendengar termasuk 2FA atau 2 Factor Authentication. Ini adalah Multifactor Authentication yang membutuhkan hanya 2 Factor Authentication. Factor pertama adalah username dan password. Factor lain bisa berbeda. Ini bisa menjadi sesuatu yang kita tahu, seperti pertanyaan keseluruhan, sesuatu yang kita punya, seperti smartphone atau device authentication, atau sesuatu yang kita tahu, atau biometrik, seperti penggunaan atau penggunaan. Contohnya, MFA yang digunakan adalah token atau password yang bisa dihubungkan melalui multiple channels, seperti email, short message service, atau third party authentication tools. token ini dihubungkan secuanya dan memiliki keuntungan keuntungan, biasanya sangat sekuranya, seperti menit. Dengan menggunakan Multifactor Authentication, aplikasi memiliki multiple security layers. For example, for valid user to be able to login, he set two factor authentication. The first is username and password, and the second is using short message service. In case somebody still username and password, this thief might have difficulty to login. In this case, since MFA enabled for short message service, then the attacker cannot login unless he also has the SMS which delivered to user's phone. Multi-factor authentication usually happen only to application which has user interface, since user need to manually verify second factor. In case the API is used by service application or design not to be used by user interface, it is not practical to secure that API using multi-factor authentication. This can be used by Decel